Cila lalu apa selanjutnya langkah dari manajemen Lion Air untuk menghadapi sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan yang menilai bahwa mereka melakukan kelelayan dalam pengelolaan ground handling ini? Kalau memang sebenarnya sejak pagi tadi kami mencari pihak manajemen dari Lion Air untuk bisa ditanyakan begitu mengenai informasi ini, namun sayang sekali hingga dari tadi pagi juga kami belum bisa mendapatkan informasi dari pihak Lion Air. Namun memang sebelumnya, Carlos, insiden salah-salah antar penumpang pesawat ini pertama kali diungkapkan oleh seorang netizen yang kemudian ramai memperbincangkannya di media sosial. Dan sejumlah pihak khawatir kesalahan itu bisa berakibat fatal jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Insiden yang terjadi pada penumpang Lion Air JT161 ramai diperbincangkan hingga ke dunia maya. Salah satunya adalah akun media sosial penulis terkenal Indonesia, Zara Setira. Ia membagi kepada netizen pengalaman temannya yang anaknya merupakan salah satu penumpang Lion Air JT161 jurusan Singapura, Jakarta. 10 Mei lalu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pukul 19.35 waktu Indonesia bagian Barat. Namun para penumpang tidak diarahkan oleh petugas ground crew Lion Air untuk cap paspor imigrasi. Zara mempertanyakan kelaziman penerbangan dari luar negeri yang malah diarahkan ke terminal kedatangan domestik. PT Angkasa Pura II mengapresiasi respon cepat petugas keamanan badara atau Aviation Security, AFSEC, Bandara Soekarno-Hatta, terkait kejadian penumpang Lion Air rute internasional yang masuk terminal domestik. Jika AFSEC tidak responsif, dikhawatirkan dampak buruk akan timbul. Petugas langsung mengarahkan para penumpang ke terminal 2, yakni terminal kedatangan internasional. Direktur Utama Angkasa Pura II, Budi Karyasumadi, menjelaskan telah terjadi kesalahpahaman saat pesawat Lion Air JT161 dari Singapura mendarat di Cengkareng. Pengemudi bus justru membawa penumpang ke terminal 1, sedangkan terminal kedatangan internasional adalah terminal 2. Lion Air mengakui bahwa mereka telah ditegur secara tertulis oleh pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu, Lion Air memastikan penumpang akhirnya melewati pengecekan imigrasi. Sementara itu, Kementerian Perhubungan sedang menginvestigasi terkait kesalahan terminal penurunan penumpang oleh ground handling Lion Air. Pihak Lion Air menyatakan insiden ini disebabkan sopir bus penjemput menyangka pesawat JT161 dari Singapura merupakan pesawat dari Padang. Terima kasih.